Selamat pagi dengan saya, Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound professional Indonesia. Kali ini kita melanjutkan bagaimana mensanitasi microphone. Ada tiga buah kepala microphone, ini punya wireless. Ada yang mengatakan pakai saja bungkus microphone yang biasa orang pergunakan untuk karaoke. Tetapi, saya beritahu itu tidak 100% tahan, ataupun virus itu tidak 100% bisa kita buang hanya dengan membuang daripada pembungkus bagian atas microphone. Ada satu cara lagi, yaitu kita harus mensanitasi bagian kepala microphone tentunya. Kita buka demikian. Kalau bagian bawah ini, kita dengan hand sanitizer saja, sudah bisa demikian pula. Nanti dengan kabel, ataupun kalau itu wireless, itu bisa. Bagaimana kalau hanya kita spray? Demikian. Seharusnya cukup. Tetapi jangan lupa, kita juga harus membilasnya kembali. Ini di dalam air biasa. Jangan lupa bahwa di bagian dalam semua microphone, itu ada, semua kepala microphone, itu ada busa. Jadi saya pergunakan obeng, dan saya ambil bagian dalamnya. Ini harus kita pisahkan dari kepala ini. Kalau tidak, biasanya kalau lama didiamkan, ini akan karatan. Tentu saja, ini tinggal kita bilas begitu. Kemudian, ini kita keringkan. Demikian pula dengan ininya, dengan busa bagian dalam. Kita keringkan kembali. Dan, ingat, memasang ini sampai kering, kalau tidak kepala ini akan jadi lempap. Atau, ada cara kedua. Pemirsa bisa sedia beberapa kepala ini. Kalau kita tidak mau membeli unit mic-nya lagi. Karena, bagi saya, lebih aman, saya akan istirahatkan unit ini tiga hari. Setelah dipergunakan. Kalau pun tidak, saya akan merasa lebih aman, saya membeli kepalanya. Kepalanya lebih. Itulah yang kita cuci setiap kali habis digunakan. Dan, kemudian, kita pasangkan kembali setelah, atau yang serep kita yang kering, itu yang kita pasangkan kembali. Demikian, mudah-mudahan, rekan-rekan yang ada bertugas di rumah ibadah, rekan-rekan yang punya rental, rekan-rekan yang bekerja di tempat karaoke, ataupun juga di lapangan, bisa punya panduan bagaimana membersihkan kepala mikrofon ini. Karena, ini yang paling vital, ini yang paling penting, sering sekali terkena apa yang disebut dengan droplet. Nanti, ada video yang menarik, saya akan coba putarkan, mengenai bagaimana droplet itu bisa tersebar di udara. Ini adalah penelitian daripada orang Jerman. Nanti, saya akan putarkan di video-video berikutnya. Begian, pemirsa. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sound Professional Indonesia.